Terima kasih 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 tidur, jangan ada pindahannya, yang kedua kalau semarah apapun jangan sampai ada berubah panggilan sayang, berubah panggilan yang tadinya sayang kah atau apa, jangan ada berubah panggilan jadi nama, jadi apapun, jadi jangan ada sampai hal itu, jadi gak keliatan memang marahnya, nanti kenapa nanti ketika kita nanti lagi marahan, terus dia pindah kamar, dianya gengsi, kitanya gengsi, yaudah terus saja panjang permasalahan, jadi jangan hadapi yang pindah kamar ketika nanti ada permasalahan apapun, dan itu berpesan sangat, berpesan banget dengan calon, bahwasannya apapun nanti permasalahan yang kita hadapi ketika dalam rumah tangga, jangan sampai ke omongan manapun, keluarga siapapun jangan sampai ke keluarga kamu, keluarga aku, ke siapapun hal, pokoknya sampai itu, apa namanya, cukup lah dinding kamar ada yang mengetahui hal-hal yang tenang, apa namanya, ributan atau apapun itu nantinya, ya mudah-mudahan sih jangan ada sampai ada ributan, jangan sampai ada permasalahan, semangat ayam, ya itu aja sih, berusaha untuk mendekatkan diri terus saja sama Allah, dan minta petunjuknya Allah saja untuk bisa ngebimbing dia kalau ada masalah, bisa kamu salah berguna, baik-baik aja ya? ya, jangan sampai ada keluar dari rumah pembahasan apapun, rumah saja yang menjadi pendengar permasalahan ya, jangan sampai jumpa tidak, jangan sampai jumpa